Ya halo semua kembali lagi bersama gue Firman kita lanjutkan bermain game Morris Nightmare Nah sekarang kita akan lanjutkan yang sebelumnya dimana kita sebelumnya ketahuan oleh si suster gila untuk kita pergi ke dressing room kalau nggak salah ya Nah sekarang gue udah capai titik selanjutnya ya dimana gua sudah save dimana sekarang kita hanya fokus ke dressing room ya kena sekarang kita akan lanjutkan kita sentuh continue dari dia sudah gua save ya kita pilih yang kedua Oke dan kita juga sekarang bisa udah tahu ya gua untuk lari dari si kejaran kena dong kayak harusnya kita bisa untuk itu ya lari dari si kejaran suster gila Oke dan ini save nya nggak awas-awas Oh hampir aja ini save nya agak berbahaya juga ya karena benar-benar dekat dengan si suster gila Oke kita langsung ke bawah ya karena petunjuknya kita harus ke dressing room Oh enggak ada oke 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 oh dia masih sana oke kalau gasa disini kita tuh petanya eh eh uh hampir aja oke oke kita lihat tuh petanya lobby O di sebelah kanan ya oke nah sekarang dia sudah lewat nah kesini ini dia ini dia kita tuh oke ada apa-apa kita dapat note disini oke kita dapat juga disini yellow card oke kita ke atas lagi berarti lihat sini ini dia yellow card kau silah untuk ruangan di atas ya ini emang kita gak pernah tahu dimana eh kayak awas-awas tuh kita gak pernah tahu letak dimana dia berada ya taksi suster gila ini berada kalau kita mendengar langkah kakinya kalau kasar dia akan kesini nanti apa kita langsung masuk aja oke kita masuk aja Ayo dulu ambil 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 ini oke ini dapat key kita harus penjelasin dulu kita sembunyi dulu aja kalau Terasa dia akan ke bawah, cuman kita gak denger lakak kakinya ya, tapi kalau kita keluar takutnya kita ketahuan nih. Nah itu dia lakak kakinya. Oh dia masuk. Oke nah, aman. Kalau misalkan di belakang kita bisa lari, cuman kalau di depan ini yang susah nih. Oke kita lari lari, lari lari lari. Oh oke, semuanya. Kayaknya dia masuk ke ruangan demi ruangan ya sepertinya. Nah ini dia. Kok kita bisa musim di sini? Cuman kita nyari apa di sini? Oh ini dia, komputer. Tunggu ini kita menjadi apa sih di sini? Oke kita lihat dulu petunjuknya ya. Di sini sih gak ada petunjuknya, tapi kita sudah. Oh XM ada dua ternyata. XM roomnya. Oke. Aduh jadi masalah lagi nih. Oke tunggu dulu. Kita lihat dulu ini. Keyword location node. Oke ini equipmentnya. Oh kita bisa pasang. Oke. Iya itu dia, lewat lewat lewat. Oke. Ini ya. Tapi ini mah. Ini mah launch. Oh di belah sana. Nah ini dia. Ada dua. There's nothing here. Ya gak ada apa-apa di sini. Terus kita harus nyari apa dong? Enggak biasanya ada petunjuk ya. Oh itu ada kertas. Tapi kita gak bisa. Ini juga gak bisa. Pasang empat juga gak bisa. Oke saya bunyi dulu aja lah. Kok ini bingung ya? Oke kita nyari dulu petanya lagi. Oh ada. Hmm ada empat ternyata. Oh tunggu. Ini shift office. Oke kita bisa XM room. Berarti kita sudah menjelajahi dua XM room. Berarti kita sudah menjelajahi dua XM room. Ada dua lagi sama office satu sama shift office. Ada office dua juga. Oke ada banyak ruangan yang bisa kita jelajahi ya. Oke berarti yang oh yang kuning ini ya petunjuknya ya bener. Oke kita harus menjelajahi satu persatu ya ruangannya. Oke ini tantangan. Hehehe. Dia datang dong. Kalau gak salah. Aduh ini susah banget nih petanya. Nah ke bawah ya. Sini. Nah ini dia. Gak ada sama sekali ya petunjuk. Tapi kita masih punya tempat bersembunyi. Oh ini gak ada banyak foto. Ada empat foto ya. Oke this door is password locket. Aduh. Harus pakai password dong. Ini. Oke keluar dulu. Keluar dulu. Sambungi dulu. Kita lihat dulu ini. Oke shift password change history. Oke Monday change office 1. Oke wait to change office manager of the second floor. Oke aduh. Sangat. Aduh tegang juga nih. Oke kita berarti harus ke bawah lagi. Oke kita periksa peta dulu. Ini ada dua ruangan lagi yang harus kita jelajahi ya. E3 sama office 2. Aduh karena sakit tegangnya ya. Aduh gue jadi gagap nih. Oke dia. Lewat. Tapi sejauh ini kita masih berhasil survive ya. Oh dia ke bawah. Oh dia ke bawah. Oke. Dia ke sini ya. Ini. Bukan ya. Ini live ya. Oh ini dia. Nah kita dapat sesuatu. Docker hand nameplate. Oke gak ada lain ya. Satu lagi. Aduh kita sembunyi dulu. Ini arah-aranya ini agak bingung nih. Ana office 2. Aduh banyak sekali dokumen di sini. Ini. Oh dapet nih. Oh gak ada tempat sembunyi dong. Yang terakhir. Oh bisa ada. Ada tempat sembunyi. Oke kita sembunyi dulu. Kita periksa apa yang kita dapat. Oke ini dokter jeans nameplate. Dokter. Empat jeans ya. Ini lima hand. Lalu shift officer. The clue to shift office door password. Ini password the order of the hallway photo. Oke. Hallway photo. Oke ini di. Shift office password. Change history. Oke ini jadi bingung. Ya udah gak ada lagi kan. Udah gak ada lagi ya. Untuk kita. Jelajahi. Tapi masih petunjuk-petunjuknya. Masih bingung nih. Ini dokter jeans. Lalu han. 5. Oh maksudnya ini ya. Kode-kodenya ya. A clue to office door password. True password the order of the hallway photo. Oh ada di foto-foto. Maksudnya foto-foto yang tadi ya. Maksudnya foto-foto yang tadi ya. Kita harus nyari ini. Lembaran-lembaran. kan. Masih lembaran-lembarannya ada dimana lagi nih. Ini udah gak ada kan. Ini juga udah gak ada. Oke tadi ada tulisan. Oke makin bingung nih ya. Untuk main game ini makin bingung ya. Ini nomor 2094 condition. Code discarded nomor 34859. Nomor. What is this? Apa ini maksudnya kode-kodenya ya? Oke. Bingung. Yang pasti kita harus kesini nih. Nah ini foto-fotonya maksudnya kan. Name written button Dr. Han. Ini Dr. Han. Satu. Ini Dr. Jin dua. Ini Dr. O. Oke. Dr. Kim. Oh tidak. 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 Ketauan dong. Ah. Oke. Tadi ada empat password. Oke. Tadi ada empat password ya. Intinya tadi ada empat password. Dan kita dapat ada dua. Tadi ada dua petunjuk ya. Dr. Han sama dokter apa gitu. Dan mungkin tadi ada hashtag beberapa. Ya kita keluar dulu ya. Ada hashtag beberapa. Mungkin itu adalah kode-kodenya ya. Tapi kurang tahu juga. Oke. Pokoknya intinya kita mencari sesuatu ya. Oke. Kita mencari sesuatu. Di mana. Eh. Ada. Itu ya. Berarti kita mencari lembaran-lembaran lah intinya ya. Kita mencari lembaran-lembaran. Di mana lembaran-lembaran ini akan jadi petunjuk untuk kita. Membuka password ke ruang office ya. Ya. Ke shift. Ke ruang shift ya. Oke. Jadi seperti itu aja. Pokoknya kita punya progress. Ini sudah. Kita sudah punya progress ya. Di mana kita harus masuk ke sebuah ruangan. Dan tadi agak lama juga ya. Kita bisa bertahan. Oke. Jadi untuk selanjutnya mungkin gue akan save lagi. Di mana kita akan memecahkan nomor-nomor dari passwordnya ya. Untuk kita masuk ke ruangan tersebut. Dan untuk sekarang kita akan selesaikan sampai disini saja. Oke. Jadi ya mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih karena kalian sudah menonton sampai selesai. Oke. Dan sepertinya kita makin dekat dengan petunjuk atau misteri dari rumah sakit ini ya. Di mana si suster gila ini sepertinya menjemunyikan sesuatu. Dan ada misteri di rumah sakit ini. Yang di mana karakter kita mencoba untuk memecahkan misterinya ya. Apa yang tersenyum di rumah sakit ini. Oke. Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.